Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani selamat pagi Semoga teman-teman dan kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah admin juga sehat Semoga teman-teman juga sehat hari ini Sahabat Tani selamat pagi Salam ngopi ya admin Hari ini mau berbagi ke teman-teman semua Tentang testimoni perawatan timun miral Umur 20 hari setelah tanam biji Tapi kita cicip dulu kopinya sahabat ya Ini parietas Mira F1 dari Pertiwi teman-teman ya Hari ini usianya sudah 20 hari setelah tanam biji teman-teman Nah teman-teman pada hari ini Admin tidak melakukan pemupukan Ataupun membuat pupuk Ataupun melakukan penyeprayaan Admin hanya berbagi ke teman-teman semua Untuk testimoni Dari media tanam dan juga tanamannya pada media tanam ini teman-teman ya Nah sahabat Tani media tanam ini waktu 0 sebelum ditanami ya Ini adalah tanaman cabai tadinya Nah setelah tanaman cabai kita cabut cabai Kemudian kita siram menggunakan kapur sebagai pupuk dasar Nah minggu berikutnya kita siram dengan nitrobakter sahabat ya Kemudian minggu selanjutnya lagi Kita siram dengan bio nuklir dan juga beberapa pupuk organik cair Nah sahabat Tani tanaman ini sudah beberapa kali kita lakukan pemupukan sahabat ya Di 5 HST kita menggunakan kalsium dan asam humat buatan Dan juga disusul 3 hari berikutnya berturut-turut ya Kita menggunakan bio nuklir dan videonya sudah admin share juga ke teman-teman semua Dan yang terakhir ini kita tabur dengan pupuk kompos Kemudian ininya setelah dikasih pupuk kompos karena disini banyak ayam Ini kita tutup dengan lendut atau lumpur ya Disininya di media tanamnya Dan pada hari ini juga admin akan berbagi ke teman-teman semua Ini tanaman timun yang usianya sudah 20 hari setelah tanam biji Yang waktu itu kita taruh kabel tembaga pada media ininya ya Pada pangkal batangnya teman-teman Nah ini sebagai testimoni ternyata efeknya seperti ini teman-teman Justru tanaman yang dipasang kabel tembaga di pangkal batangnya Ini lebih tinggi dari yang lainnya teman-teman ya Bisa kita lihat yang itu pendek ya Pada pendek semua termasuk yang ini ya Yang ini juga pendek teman-teman Nah ini Tapi untuk yang ini yang dipasang kabel tembaga lebih tinggi Nah sahabat tani ini merupakan testimoni Untuk pemasangan kabel tembaga Supaya teman-teman yakin tutorial Maman ADJ channel ini benar-benar real ya di lapangan Seperti ini kenyataannya teman-teman ya Dan tunas airnya juga sudah mulai panjang teman-teman ya Satu dua tiga empat lima ya Sudah muncul tunas air Di umur dua puluh hari setelah tanam biji Sahabat ya Dan juga ini Merupakan pembuktian juga setelah kita Melakukan pemasangan kompos ya Kompos yang cepat Ini juga merupakan testimoni Ini pembuktian bahwa Kompos yang langsung digunakan juga aman teman-teman ya Nah ini Ini merupakan testimoni ya Ini aman Terbukti aman ya Walaupun komposnya tidak dipermentasi Waktu itu kita membuat komposnya itu Dengan Tanah dan akar rumput yang dari sini ya Kita fermentasi satu bulan Kemudian ditambah dengan Kompos dari Serbuk gergaji yang sudah dua tahun Kemudian kita aduk dengan rumen dan jamur jakaba Dan ini Dua malam setelah digunakan Sahabat ya Alhamdulillah aman sentosa teman-teman ya Ya teman-teman Untuk kondisi terbarunya seperti ini teman-teman Ini bedengan yang ini Kemudian kita bergeser lagi ke bedengan yang ini teman-teman ya Nah ini Seperti ini kondisinya Untuk tanaman timun Mira F1 Usia 20 hari setelah tanam biji Sahabat ya Nah ini juga teman-teman Ini bedengan yang ketiga teman-teman ya Kondisinya seperti ini teman-teman Nah kemudian yang di tengah itu Itu belum kita pasang lanjaran Karena waktu itu Yang di tengah itu gak ada Timunnya ya Gak tumbuh Gak tahu kenapa Mungkin dimakan Makan hama tanah Lalu kemudian kita Pindah-pindahkan dari Situ ya Dari lubang-lubang Tanam yang Isi dua Kemudian kita pindah-pindahkan ke situ Alhamdulillah Ini setelah Empat hari setelah pindah tanam ya Ini Sudah ada perkembangan Terbarunya Dan itu yang di ujung sana Itu Memang yang Aman ya Itu Tadinya yang dua-dua itu Kita Pindah ke sebelah sini Ke bedengan yang ini Yang di ujung-ujung sana Dan Alhamdulillah Pertumbuhannya Cukup bagus Sahabat ya Walaupun ada yang sedikit layu Karena stres setelah pindah tanam Tapi minimal Yang penting kita Berhasil Memindahkan ya Memindahkan dari Bibit-bibit yang dobel Untuk kita pindahkan ke sini Ke Lahan-lahan yang kosong Sahabat ya Supaya nanti Tanaman kita Bedengannya Penuh Terisi oleh Bibit timun Sahabat ya Nah ini sahabat ya Ini Ada yang kosong tadinya Kalau yang ini Dua lubang kosong Satu isi Dua lubang kosong Satu isi Dua lubang kosong Satu isi Gitu Makanya kita Penuhi ininya Lubang tanamnya Dengan bibit-bibit Yang dobel dari sebelah sana Dan juga dari sebelah sana Teman-teman Sehingga Alhamdulillah Yang ini Sekarang full terisi Teman-teman Dan sudah hijau juga Rupanya sudah Sembuh juga Dari stres Setelah pindah tanam Teman-teman ya Nah seperti ini Teman-teman Ini Empat hari setelah Pindah tanam Teman-teman ya Alhamdulillah Sudah Sembuh dari Stresnya ya Sudah pulih Dari stresnya Ini untuk Pemupukannya Kita Menggunakan Bionuklir Dan juga Beberapa Pupuk kalsium Dan juga Pupuk organik Cair Teman-teman ya Untuk kalsium Kita rolling ya Tiga hari sekali NPK Misalkan hari Senin Terus Dua hari berikutnya Kita kocor lagi Dengan kalsium Bahkan waktu itu Sudah admin bagikan Juga ke teman-teman Untuk Pupuk kalsiumnya Yaitu modal Ini Lumpur Yang dari sini Kemudian kita Campur dengan Kuria sedikit Dan Kapur Sahabat ya Itu untuk Pupuk kalsium Buatan Yang kita kocorkan Pada Tanaman ini Sahabat ya Alhamdulillah Daunnya Hijau Walaupun Setelah Pindah tanam ya Nah seperti ini Nah ini kondisi Yang sebelah sini Teman-teman Kondisi tanaman Yang bedengan Yang sebelah sini Supaya teman-teman Mengetahui Karena Siapa tahu aja Teman-teman Dari nol Sampai saat ini Masih menyaksikan Maman Araja channel Jadi seperti ini Kondisi terbarunya Sahabat ya Nah ini untuk Yang sebelah sini Ini sudah Lumayan Tinggi juga Sahabat ya Yang di depan itu Sudah lumayan tinggi Bahkan itu Sudah ada juga yang Muncul Bunga jantannya Dan untuk tunas airnya Sudah mulai agak panjang Nah yang sebelah situ Nah yuk kita dekati Teman-teman Nah ini Tunas airnya sudah Agak panjang Teman-teman ya Nah Ini seperti ini Untuk kondisinya Sekarang Nah ini Sudah ada Tunas airnya Teman-teman Jadi seperti ini Ini yang paling ujung Teman-teman ya Ini bedengan yang paling ujung Seperti ini Nah untuk Insektisidanya Kita rolling Teman-teman ya Kita menggunakan Insektisida Pabrikan dan juga Pestisida Nabati Untuk Insektisida Pabrikannya Kita menggunakan Imidacloprid Dan juga Menggunakan Abamectin Teman-teman ya Nah seperti ini Kondisi terbarunya Untuk Timun Mira F1 Usia 20 hari Setelah Tanam biji Teman-teman ya Nah untuk Pungisidanya Mungkin teman-teman Ada yang pengen tahu Untuk Pungisidanya Kita menggunakan Antrakol Sahabat ya Ini sudah Satu kali Kita spray Menggunakan Antrakol Dan juga Beberapa Pestisida Nabati ya Dari Mengkudu Dan juga Dari agen hayati Seperti Trikoderma Dan juga Bakteri Asam laktat Dan Jamur Jakaba Tentunya Untuk Biopungisidanya Oke sahabat tani Seperti ini Sharing Pagi ini Ini update terbaru Tanaman timun Mira F1 Usia 20 hari Setelah Tanam biji Teman-teman ya Nah kita Lanjut Ngopi lagi Admin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton